Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Losonogi Baik Bapak Ibu di video kali ini kami akan memberikan update terbaru Untuk progres penetapan NIP3K tahun anggaran 2022 Dan juga kabar gembira tentunya mengenai jadwal penyerahan SK Oleh karena itu silahkan disimak video yang sampai selesai Untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan kami sampaikan di video ini Baik Bapak Ibu langsung saja untuk informasi pertama yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua Yaitu berkaitan dengan progres untuk penetapan NIP3K tahun 2022 Nah informasi yang pertama ini kami sampaikan dari update terbaru yang kita dapatkan Yaitu dari Kantrek 8 BKN Yaitu per tanggal 12 Juni 2023 Berarti hari ini Bapak Ibu itu wilayah kerja Kantrek 8 BKN Memposting kembali untuk progres per tag Ya Bapak Ibu ya Disini progres per tag NIP3K Guru Nah kita lihat disini untuk instansi Bapak Ibu bisa cek Untuk per kabupatennya bagi rekan-rekan yang daerahnya masuk ke dalam kategori Eh maksud kami masuk di daerah wilayah Kantrek 8 BKN Nah kalau kita perhatikan disini untuk yang di ACC Rata-rata sudah banyak Bapak Ibu ya yang di ACC statusnya Dan untuk instansi-instansi di Kantrek 8 BKN ini Nah bisa dilihat Bapak Ibu untuk proses verifikasi usul masuk BTS, TMS dan juga ACC Nah kalau kita bandingkan disini untuk usul masuk itu per 12 Juni 10.323 Sedangkan untuk proses verifikasi 385 BTS 1198 Dan TMS ada 2 dan untuk yang di ACC sudah 87.038 Dan untuk presentasi penyelesaiannya itu sudah mencapai 84,65% Bapak Ibu Nah untuk keterangan-keterangannya bisa dilihat disini mengenai apa itu BTS, TMS dan ACC Untuk BTS sendiri adalah dokumen usulan dalam perbaikan dikembalikan ke instansi Kemudian TMS dokumen usulan tidak memenuhi syarat Kemudian ACC dokumen usulan memenuhi syarat Jadi silahkan di cek Bapak Ibu bagi daerahnya yang masuk wilayah kerja kantor regional 8 BKN Nah ini untuk update pertama yang kita dapatkan Kemudian yang kedua juga disini per 12 Juni Bapak Ibu ya Untuk progres penetapan NIP3 Kagur tahun 2022 Itu di wilayah kerja kantor regional 11 BKN Nah kita lihat disini untuk per instansinya Dari 38 instansi Bapak Ibu Untuk usul masuk itu sudah mencapai 8.117 Dan untuk yang di ACC sudah 582 Nah kalau kita bandingkan berarti sekitar sudah 50% lebih Bapak Ibu ya Untuk yang sudah di ACC di kantor 11 BKN ini Kemudian juga ada yang di BTS kan ya Atau statusnya BTS itu 127 Sehingga total itu 709 Nah silahkan di cek Bapak Ibu instansinya Yang masuk ke dalam wilayah kerja kantor regional 11 BKN Nah ini untuk dua kontrak yang kita dapatkan Progres per 12 Juninya Nah selanjutnya untuk kontrak selanjutnya ya Yang kita dapatkan juga Yang ada update terbarunya Tapi ini di tanggal 11 Juni Bapak Ibu Yaitu di kontrak 1 BKN Silahkan di cek disini Untuk instansi seperti daerah istimewa Yogyakarta Bantul, Gunung Kidul, dan sebagainya Kemudian kita cek lagi di selanjutnya Untuk total usulan masuknya itu sudah mencapai 27.000 Kemudian 27.791 Dan sudah di ACC itu 17.357 Jadi sudah banyak juga Bapak Ibu ya Yang sudah di ACC Tentunya ini menunggu Nanti apabila sudah di ACC semua per instansi Untuk selanjutnya penyerahan SK Tentunya ada melalui pertek BKN juga nanti Bapak Ibu Nah selanjutnya juga kita sampaikan kepada rekan-rekan wilayah kerja Di kanrek 10 BKN Ini untuk pertanggal 9 Juni Karena ini update terbaru yang kita dapatkan Bapak Ibu Di postingan Instagram resmi dari kanrek 10 BKN Nah ini untuk bisa kita lihat Provinsi Bali Ya untuk instansinya yang sudah 100% Nah ini Bangli kemudian Kelungkung Itu sudah 100% Bapak Ibu Nah baru 2 instansi ya Yang sudah mencapai 100% Ada lagi di Pemkot Mataram Sudah 100% juga Selanjutnya kita cek Untuk Pemkot Sabu Rejuwa Sudah 99% Tinggal 1% lagi Bapak Ibu Nah untuk yang 100% Untuk kita saja Beberapa instansi yang sudah menyampaikan Ataupun terkait dengan Penetapan NIP 3K Gurunya Nah itu beberapa wilayah kanrek Yang kita dapatkan informasi terbarunya Bapak Ibu ya Yaitu di kanrek 8 Kanrek 11 Kanrek 1 Dan kanrek 10 Nah untuk informasi selanjutnya Akan kami sampaikan tentunya Bagi rekan-rekan Yang menunggu terkait dengan Progres per tag Ataupun penetapan NIP 3K Gurunya Nah yang kabar gembira selanjutnya nih Yang paling tertunggu-tunggu Bagi rekan-rekan P3K Guru Yaitu untuk undangan Ya disini kita dapatkan Salah satu instansi Yang tentunya rekan-rekan guru Orang sudah lulus bergembira Itu ada undangan Yang disampaikan oleh instansi Terkait dengan undangan peserta ya Undangan peserta Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pengangkatan Pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Tenaga guru Formasi tahun 2022 Di lingkungan pemerintah daerah kota Cerebon Berkenan dengan itu Ya diundang ya Bapak Ibu ya Bagi sudah lulus Diundang ataupun Pengangkatannya dilaksanakan Pada tanggal 14 Juni 2023 Nah untuk acara Tempat Jam dan pakaiannya Silahkan rekan-rekan Sekalian yang tentunya Berada di wilayah Cerebon Ataupun yang mendapat Undangan ini Yang sudah nyatakan lulus Untuk P3K Guru Formasi Tahun 2022 Persiapkan diri Untuk Menghadiri Tentunya bersejarah Bagi rekan-rekan sekalian Yaitu pengangkatan Menjadi ASN P3K Tahun anggaran 2022 Nah untuk daftar namanya Ada lampirannya Di dalam undangan tersebut Ya selamat bagi rekan-rekan Yang sudah Akan diangkat Bapak Ibu ya Penyelan SK Ataupun pengangkatan Menjadi ASN P3K Tahun anggaran 2022 Khususnya di Kota Cerebon Kita lihat tadi Kota Cerebon Itu pada tanggal 14 Juni Nah kita berdoa Semoga Daerah-daerah lainnya Menyusul ya Sehingga Penantian bagi rekan-rekan sekalian Yang menjadi ASN P3K Tercapai di tahun ini Dan kalau kita lihat tadi Progres penantapan NIP3K Rata-rata sudah Banyak juga Bapak Ibu yang Di ASN C Ataupun sudah mencapai Tadi di kandrek 8 Itu sudah 85% Untuk progres Pertek NIP3K Jadi tentunya Jika sudah selesai Nanti Tahapan selanjutnya Adalah penyerahan SK Jadi terus saja Dipantau informasi-informasi Di kanal resmi Instansi masing-masing Ataupun di kandrek Wilayah Bapak Ibu Untuk melihat Progres penantapan NIP3K Ataupun langsung Menanyakan ke Instansi terkait Bapak Ibu Untuk penantapan NIP3K Ataupun pengangkatan P3K Tahun anggaran 2022 Baik Bapak Ibu Itulah informasi Yang dapat kami bagikan Kepada rekan-rekan semua Semoga informasi ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih